Hai kembali lagi di channel buat yang menandai lebih kali ini gua bakalan bikin tutorial terkait cara mengatasi access forbidden di ppm admin jadi gua udah bikin api katalog send dari last ini mau bisa buat yang lain juga di providen lain ataupun saat kalian install defaultnya bakalan access forbidden untuk sem ini jadi untuk mengatasi ini biar kita bisa diakses dimana aja kita tinggal konfigurasi aja di http sem.conf nya jadi kita perlu login aja VSS side terlebih dahulu servernya kalau sudah kita klik subos aja N relim.flow channel and then kita edit httpconselnya bisa akhir-akhir terus update team backend nah di bagian ini defaultnya seperti ini jadi kita tinggal tambahin aja ini gue komen dulu kita tambahin aja disini hello from all require all handshake kalau sudah kita save, kalau kita restart ini restart same oke kalau sudah di brush dari restart ya tinggal reload aja dan ppmyadmin nya bakalan terbuka defaultnya untuk sqlnya karena tidak ada password jadi sangat rentan untuk kita bisa akses publik gitu jadi lebih baik nanti kalau kalian bisa diakses publik tinggal kita set password ataupun kita hanya memperbolehkan beberapa ip saja yang bisa akses jadi tinggal kita edit aja di bagian sini ini nah di bagian hello from all kita tinggal ganti aja masukin ip yang banyak 103.1.1.1 gitu tinggal kita save maka yang bisa akses ppmyadmin adalah dari ip 103.1.1.1 seperti itu oke untuk tutorial kali ini cukup sekian kalau ada pertanyaan terkait ppmyadmin bisa tinggalkan di kolom komentar mungkin gue bisa bantu kalau tidak ada lagi ya cukup sekian thank you see you and goodbye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.